Pemirsa DPRD Tanjung Jabung Timur kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2023. Sekda Tanjung Jabung Timur menyebutkan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun. Hal ini disebabkan PAD yang mengalami penurunan sebesar 11,14%. DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan pelancar daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023. Di mana dalam pembahasan tersebut, Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan nota pengantar APBD Murni tahun 2023. Di mana dalam pembahasan tersebut, RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan sebesar 15,20% dari belanja daerah. Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sapril, mengatakan RAPBD pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 929.784.814.776 rupiah sehingga mengalami penurunan belanja daerah sebanyak 15,20% dari tahun 2022 yakni senilai Rp1.096.405.979.122 rupiah. RAPBD, rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2023. Dan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 pada Pemilian Murni, memang ada beberapa belanja yang mengalami penurunan sesuai dengan kemampuan keuangan. Berapa persen penurunan? Keseluruhan tadi dari Rp1 triliun kita menjadi Rp962 miliar. Itu apa saja penurunan yang besar-besar? Penurunan di belanja operasi, belanja jalan dan jaringan, kemudian belanja jalan dan jaringan dan irigasi, kemudian dibelanja bantuan sosial. Penurunan RAPBD tahun 2023 ini juga disebabkan turunnya pendapatan asli daerah sebanyak 11,14%. Dibandingkan tahun 2022, PAD mencapai target Rp67.926.433.911 rupiah. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.